BATTLE THROUGH THE HEAVENS Chapter 12 Jauhi dia, melihat pemuda tampan yang gembira, alis ramping Sun Air berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Air, melihat Sun Air dari samping. Pemuda yang tampan tetapi pucat itu segera menjadi cemas dan cepat menyeberang untuk memblokirnya dari depan. Diblokir oleh pemuda, Sun Air menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan indahnya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Nona Sun Air, ditatap oleh murid-murid yang seperti tetesan air dan meskipun faktanya dia terbiasa menggoda dengan keindahan. Napasnya menjadi agak tergesa-gesa. Lidahnya yang pintar telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Tuan Muda Jialai Au, jika tidak ada hal yang mendesak, silakan keluar. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak rata ini, Sun Air akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan mudah membuat wajah pucat pemuda itu memerah dengan warna merah. Hei, Nona Sun Air, sudahkah Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup. Petik 2 Menjauhkan lebih besar dari kesalahan dan bicara dengan Jialai Au. Tiawanya mengambilkan Jialai Au yang berwajah hijau dan menggunakan usianya. Menjauhkan lebih besar dari kesalahan dan bicara dengan Sun Air. Oke, mata lincah Sun Air berkejut dan mengantungkan para berat. Bagi Jialai Au hanyalah orang asing yang dia lihat beberapa kali, sementara Jialai Au baginya, tak tergantikan. Karena Jialai Au menjauh dari Jialai Au, dia hanya akan menjauh darinya. Pilihan itu tidak sulit untuk Sun Air. Battle Throw the Heavens Ciao